Lewakers, lewakers, lewakers Welcome back to Time Out Lewakers, lewakers sudah resmi tidak akan lolos ke Play in Tournament Jadi kita udah gak akan ngomongin mereka lagi sih abis ini Tapi sebelum kita bahas, lewakers gagal ke Play in Tournament lebih jauh Gue mau ngingetin aja nih, kalau kemarin gue baru aja upload video Next Inline terbaru Dimana gue memperkenalkan suara talenta yang masih berumur 14 tahun dan bermain di California Namanya adalah Maxine Chatra Jadi pastikan kalian check out video, kasih semangat juga ke Maxine Kalian gak akan nyesel sih kalau nonton video tersebut And ya selanjutnya mau kasih tau aja sih kalau Dad Jokes sudah dipensiunkan hari ini Karena feedbacknya dibilang katanya failed dan gak lucu Jadi yaudah lah daripada nanti pada marah lagi yang lain dengan kita langsung berhentikan saja Dan kalau ada yang mau bukunya, nanti kasih tau gue aja siapa tau Kalau ada yang mau tertarik nanti gue bisa kirimin pas gue lagi ada di Jakarta Oke, kalau gitu kita langsung aja ke comment of the day hari ini Datangnya dari Arya Dewa, gak sih dik? Minta Rocky Pedila Video, man Drinking water 10 hour version if the Lakers not making the Play in Tournament Gak mungkin bro, gue 10 jam minum air Tadinya gue belum apa-apa mulai udah minum air dulu kan Karena kalau 10 jam kembung bro Wah, gak banyak lah orang yang bisa minum air 10 jam But, hey, thank you so much to Arya Dewa Untuk komentarnya, that was pretty funny menurut gue Dan, yeah Shout to everybody yang sudah menikahkan komennya setiap harinya Sebelum kita mulai time-man hari ini, kita masuk ke Rob and Troll Dimana gue paling ngakak banget sih liat meme Anthony Davis Ini dapet nih, orang mirip banget sih dengan Anthony Davis yang kanan sih asli Dan ini memencerminkan hasil dari season-nya Lakers season ini Dan berikutnya, Bleacher Report juga nge-throw Lakers Pakai parodi hangover nih, juga ngakak banget untuk ngeliatin Ekspektasinya orang-orang terhadap super team Lakers Sebelum season ini mulai, Kendrick Perkins pun juga bilang Lakers akan menang 70 pertandingan Astaga Perk, sekarang dia mau menang 30 aja udah ngos-ngosan Perk cuma ada nyampe di 3-1 Tapi emang kita semua juga pasti expect Lakers at least bisa top 4 sih sebenernya Ini di Washington Conference tapi ternyata ekspektasi kita salah semua guys Aduh, sampai tumpah-tumpah minumnya hari ini Men, ini mungkin adalah minum terakhir kita Kita akan minum aqua terakhir di time out Setelah ini gak akan minum air lagi karena Lakers udah gak akan kita bahas lagi Tapi pasti, lo akers hari ini mudik duluan guys Setelah kalah dari Phoenix Suns dengan S121-110 Sudah bisa dipastikan mereka gagal setelah hari ini pun juga San Antonio Spurs berhasil mengalahkan Denver Nuggets Gue apalagi bayang sih tapi Dari awal season ini, kalau Lakers itu gak even bisa lolos Ataupun ada di posisi ke-10 Western Conference Padahal pemainnya walaupun tua-tua ya Walaupun tua-tua, tapi at least mereka masih punya stardom lah Masih punya skill lah untuk bisa bawa Lakers di posisi 7 atau di posisi 8 Western Conference Ya, tadi mereka juga habis ketinggalan sama Phoenix Suns Sudah ada double DJ, mereka udah gak gitu niat sih untuk ngejar lagi Mereka juga udah siap banget untuk liburan Lebron pun tadi udah ketinggalan double DJ Timnya masih senyum-senyum aja di bench sih Dia juga udah tau juga sih Kalau timnya gak akan bisa lalas ke play in tournament Tapi gue gimana caranya, pengen nagih tweetnya Lebron Kalian tau kan tweetnya Lebron dari awalnya Dia bilang, keep talking about my squad, man, keep that energy over there Minta maaf kepada fans, dia bilang, we're gonna be better Dan semarin bikin April full joke Sekarang malah jadi beneran April full joke Dia gak akan main sama sekali sampai akhir season ini Too much fun sih, tapi untuk ngeliatin dramanya Lakers satu season Gue seneng banget sih Liatin drama, liatin tweetnya Lebron Gue bener terhibur banget Gue akan kangen banget sih ngerosting Lakers setelah ini Di sisa 3 pertandingan terakhirnya Lakers gue yakin akan shut down AD Akan shut down Russell Westbrook Harusnya udah gak ada gunanya lagi mereka bermain Karena udah tinggal kasih pemain-pemain mudanya Lakers aja lah Bermain Dan ya, kira-kira setelah ini Yang gue penasaran adalah apakah Lakers masih akan tetap build super team lagi Atau enggak sih Udah 2 tahun mereka build super team Dua-duanya gagal Tahun lalu first round exit Karena malah gak even masuk ke play in tournament Pengen tau nih sepak terjangnya LGM di off season ini Karena lo tau lah ya Lakers itu biasanya squadnya yang ngatur-ngatur Lebron lah Marich Paul lah Ropelin kan tinggal jadi petengah aja Dan kita tau sih sekarang ini adalah Brain Vogel akan dipecat Dan tampaknya ada 2 kandidat yang sudah disiapkan Yaitu Doc Rivers dan juga Quinn Snyder Gue gak tau sih Kenapa orang-orang tuh suka banget sama Doc Rivers Wah kalian gak tau ya Kalau Doc Rivers itu tuh sering choke big lead loh Kalau timnya udah menang jauh Itu bisa kekejar tetep Jadi gue gak tau sih Kenapa dia laku banget Dan maksudnya mau dilepas sama si Sixers juga ya Tapi Kalau gue sih lebih Pengen lebih milih Quinn Snyder sih Untuk gantiin Frank Vogel Karena Quinn Snyder pun juga mungkin udah capek juga sih Di Utah Jazz Berikutnya gue penasaran adalah Russell Westbrook Apakah Russell Westbrook akan dipindahkan atau enggak Russell tadi di press conference Dia masih bilang bahwa Dia berharap masih bisa bermain bersama ADM Lebron Tapi kan itu adalah jawaban yang paling bener Gue lagi di press conference gitu Gak mungkin ya Jom gak mau main lagi sama ADM Lebron Dia berharap sebenarnya ADM Lebron itu Bisa lebih sehat juga Agar mereka tuh bisa main bareng Lebih banyak pertandingan Karena sample size-nya masih dikit banget sih Kita sebenarnya gak tau sih Apakah Big Three ini bisa bekerja atau enggak Karena ADM Lebron Sama Russell Westbrook itu setahu gue Cuma bermain bareng bertiga itu Sebanyak 21 pertandingan Tapi gue gak ada stats gitu 21 pertandingan menangkan menang berapa Karena ADM itu Dia cuma main 39 game sampai hari ini Jadi sebenarnya kita gak akan pernah tau sih Potensinya Big Three Lebron Russell Westbrook Dan juga Anthony Davis Kalau gak dicoba lagi Musim depan Lebron gue liat juga kayaknya motivasinya Mungkin sekarang udah ngejar Scoring-nya Karim Dan juga mungkin main sama Brownie aja sih Gue gak yakin dia Dia emang masih jauh banget deh Gendong Lakers dia Average-nya di umur 37 tahun itu Kalau gak salah 30,7 poin per game Luar biasa banget lah Kayak average-nya dia Tapi gue gak tau sih Gue gak ngeliat dia tuh Ada motivasi untuk juara lagi sih Mungkin udah pasrah juga sih Mereka timnya sih Jujur aja Lakers menurut gue Akan go down in history Sebagai the most disappointing team Gue yakin ini adalah team Yang paling mengecewakan Ekspektasi kita tinggi banget Sebelum season ini mulai Tapi hasilnya malah kayak gini ya Setelah roasting Lowarkers Gue kayaknya akan pindah Ngeroasting Doc Clevers Dan juga James Harden Serta juga Philadelphia Phoenix Suns hari ini Memecahkan rekor franchise-nya mereka Dengan 63 kali kemenangan Dalam satu season Devin Booker 32 poin DeAndre Ayton 22 poin Dan 13 rebound Pemain Lakers hari satu pun Tidak ada yang bisa menghentikan DeAndre Ayton Sejak AD2 Ngeradaking Jay Crowder Last season Lakers itu kalah 7 kali beruntun Dari Phoenix Suns Dan 6-nya itu kalahnya Dengan double digit margin-nya Dan Lakers haven't been the same Man Since that joke Man Dan fun fact dari Cell Tadi di live chat Dia mengatakan bahwa Phoenix Suns tahun lalu Yang mulangin Lakers tahun lalu Yang mulangin Phoenix Suns Di playoff Sekarang yang mulangin mereka Untuk dari playin turnamen Juga Phoenix Suns Cocok sih Mudik dulu Karena hari ini Lakers Dan CP3 gila banget sih Dia bawa 4 franchise Untuk memencahkan rekor Kemenangan Hornets tahun 2008 Clippers 2014 Rockets 2018 Dan sekarang di Suns 2022 Bener-bener poin gak sih Si CP3 ini Oke Karena kita ngomongin timnya Masuk playin turnamen Welcome to the playin turnamen San Antonio Spurs Spurs hari ini Mainnya juga lagi bagus sih Mereka hari ini Mengalahkan Denver Nuggets Dengan skor 116-97 Gue shock sih Mereka menang jauh banget Baik orang yang bilang Kayaknya Denver Nuggets Kasih nih kasih Spurs menang Biar Lakers tersisi Gak akan kaget juga sih Kalau memang dilepas juga sih Dengan Denver Nuggets hari ini Nah Spurs menang lagi bagus banget Mereka lagi menang 7 dari 8 pertandingan terakhirnya Mereka hanya kalah Memempis itu pun juga kalahnya Gara-gara Keldin Johnson kayak terakhir Gak masuk tembakannya Yang paling kasih Tapi di John Tamori sih Di John Tamori itu lagi Kena penyakit Yang kita gak tau apa Tapi katanya berat badannya tuh Turun 7-8 pounds Hopefully he is okay Dia bilang juga nih Penyakitnya random sih Dia cuma lagi di rumah Tiba-tiba sakit gitu Ngeri banget sih Tapi hopefully baby boy Can come back very soon Untuk si St. Thomas Spurs Karena St. Thomas Spurs Akan butuh The John Tay sih Untuk bisa menang Di play in tournament nantinya Tapi untungnya Selama The John Tay absent Ada Keldin Johnson Dan juga ada Devin Vassell Yang step up untuk Spurs Mereka hari ini Masing-masing 20 poin Serta ada Josh Richardson Yang terus nyetel nih Dan juga semakin bagus aja Sama Spurs Dia juga 16 poin Tadi off the bench Ini kemenangan pertamanya Spurs Sejak tahun 2017 Di Denver Mike Malone hari ini Kecewa banget Katanya sama Evers Para pemainnya Terutama untuk nutup Garis 3 poinnya Antonius Spurs Jokis hari ini Mereka sudah gokil Hari ini Jokis 41 poin 17 ribau Tapi teman-temannya Semua sayur guys Semua sayur Kecuali Aaron Gordon Yang 18 poin Oke Tuan-tuan untuk Raptors Hari ini juga Cleanse a playoff spot Setelah mengalahkan Atlanta The Hawks 118 Raptors kembali ke playoff Setelah tahun lalu Ditampah Ditampah Gak masuk dia Jadi tahun lalu Mereka gak luas ke playoff Tapi Raptors adalah Satu tim yang menurut gue Akan jadi underdog Dan juga akan jadi tim yang ngeri Karena gue suka awal Menurut gue Nick Nurse itu Pelatihan hebat And of course Apalagi saat ini Paschal Siakam Ini lagi jagonya Jago banget He's playing his best Basketball this season Dia hari ini 31 poin 13 ribuan 6 asis Dia yang belt out Si Raptors Karena hari ini Raptors tembakan 3 poinnya Hancur lebur Jadi untungnya Terakhir itu Down the stretch Paschal Siakam Juga lumayan clutch Bersama Fred Van Fleet And of course Scottie Barnes Hari ini juga had a beat game Dengan 19 poin Dan 14 ribuan Jujur Gue gak expect Raptors Bisa lolos ke playoff Tapi Adiyani Adiyani memprediksi Di awal season Bahwa Raptors Akan lolos Ke playoff So man Shout out to my guy Adiyani for that Prediction Hari ini Raptors Memaknya seperti gue bilang 3 poinnya 9 dari 35 Men Tapi tadi Di akhir quarter 4 Menurut gue Ada satu kesalahan Yang dibuat sama Nate McMillan Ini yang bikin Menang Raptors Yang bikin Raptors Sebenernya Nate McMillan Taking Bad time out Jadi Raptors lagi Miss 9 shot Terus tiba-tiba Hawks lagi unggul Terus tiba-tiba Gue gak tau kenapa Si Nate McMillan Ngambil time out Dan sejak Ngambil time out itu Itu ngerusak momentum Dari timnya dia Tiba-tiba langsung Disusur balik Sama si Raptors Setelah kejadian itu Menurut gue Tadi ngerusak momentum Menurut gue Tadi ngerusak momentum aja Time out dari Nate McMillan Trey yang kasihan Dia butuh bantuan Menurut gue Hari ini 26 poin Dan juga 15 Asis Dia udah gak sabar Mungkin nunggu Si John Collins Untuk bisa kembali lagi Dan Hawks Most likely Menurut gue Akan selesai Di posisi Kejumuran Nanti di Eastern Conference Oke Untuk game NBA Itu aja sih Gue ingin bahas Gue tau banyak banget Pertanyaan hari ini Tapi gak terlalu signifikan Banget Pertanyaan-pertanyaan terakhir Apa Pertanyaan-pertanyaan lainnya Mungkin Utah Jazz aja sih Utah Jazz hari ini Menang lawan Memphis Dan akhirnya Utah Jazz Gak perlu masuk ke play Internemen lagi Mereka sudah Clinch Untuk masuk ke playoff juga Oke Kadang berita berikutnya Datangnya dari Chicago Bulls Yang mengatakan bahwa Mereka sedang memikirkan Untuk shut down Lonzo Ball Ini berita yang mengejutkan Karena Lonzo Waktu itu Gue kira akan bisa Come back At least di 2 Ringan terakhir sebelum playoff Tapi kabarnya Kayaknya rehabnya dia Kembali menemukan Benturan Dan dia tidak bisa Kembali 100% Tapi dikatanya Belum final decision sih Mungkin Minggu ini Akan dibuat decisionnya Ya Kalo menurut gue Kalo gak ada Lonzo Ball Akan berat sih Untuk si Chicago Bulls Bisa compete Untuk masuk ke NBA Final Karena perannya Lonzo itu Di defense-nya Bulls Penting banget Dia every season 1,8 steals per game Dan dia Sama Kak Russo Kalo main bareng Gila men Semua di clamp down Semua di clamp down Gak ada yang bisa Ngelewatin Perimeternya Chicago Bulls Lonzo terakhir itu Main tanggal 14 Januari Dia itu Waktu itu Mengalami Ada crowbacknya sedikit Di meniscusnya Lalu dia melakukan Apa Lalu melakukan operasi Tapi sampai sekarang Masih belum bisa Kembali Ataupun pulih 100% Lonzo 13 poin per game 5,4 ribuan per game Dan juga 5,1 asis per game Oh halnya Dia nembak 3 poin Juga karir 43% Jadi sangat disayangkan Sekali Di sekolah Lonzo Tidak bisa bermain Nantinya Di NBA Playoff Jadi ini kehilangan Bisa untuk Chicago Bulls Oke Sekarang kita masuk ke Prediksi-prediksi Gue lagi hancur Lebur Six straight losses Kayaknya Untuk prediksi gue Besok ada 6 game Cuma 6 game ini Udah gak ada yang Bermakna juga sih Menurut gue besok ini Jadi gue akan memilih Detroit aja deh Plus 8,5 Lawan Dallas Detroit biasanya Kalau jadi underdog Mainnya lebih bagus Lalu juga Dallas Kalau lawan tim yang Agak bawah Itu biasanya mainnya Suka ngaco Jadi itu kayaknya Kalkulasi yang bener Kita akan ngambil Detroit aja lah Plus 8,5 So let's go Pistons Good luck everybody Karena kita masuk ke top styles Sepatunya demar Hari ini sadis sih Kobe 1 Red camo Ini warnanya matching banget Sama lapangan Chicago Bulls Dan berikutnya PJ Tucker Hari ini pake sepatu yang langka juga Jordan 12 Sugar Ray Ini kayaknya dia udah pake Berapa kali sih But PJ man He never miss bro With the shoes And of course Sayang banget Hari ini gak ada sepatunya dibuk Wah gue pengen banget Kasih liat kalian Sepatunya dibuk Kobe P.E Warnanya lumayan menarik juga Tapi sayangnya tadi gue cari di Twitter Gak nemu ama sekali Oke Sekarang kita masih ke top place Berikut ada Max Stross Wah drop mello Kasian mello sih Jatoh kayak gak ada apa-apa sih Dia langsung berdiri lagi And then Max Stross juga hit The 3 point shot Lalu Joel Embiid nih Beat the first quarter buzzer Tadi saat melawan Indiana Pacers And Jordan Clarkson man Made trip touch earth Jatoh JJJ And then finish with the left handed scope Layup And berikutnya Depressus Ashiwa nih With the powerful slam On Onyeka Okongwu Dan terakhir Jalen Green Kenceng banget Larinya Gila lalu Terbang untuk ngedang Melawan Brooklyn Nets Oke Berikutnya Player of the Day Oke Gue kasih kejualan Embiid lah Jadi hari ini 45 point Dan 12 rebound Sixers hari ini Menang tipis 131 122 Atas Indiana Pacers Tapi Joel Embiid sekarang ini Lead the league In scoring again Dengan 30,4 point per game And that is why He is our play of the day Time out gang Kita sudah ada di akhir Time out hari ini Thank you so much Semuanya yang sedang nonton Secara full Really appreciate everybody Besok gue gak tau Ada time out atau gak Kita liat aja Besok ada game yang seru Atau tidak Ada yang menarik Atau tidak Untuk dibahas But once again Thank you so much guys For watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And I will see you guys again Very soon Peace out Sub indo by broth3rmax